Intro Komisi 7 DPR RI mendesak PLN memastikan legalitas para TKA asal Tiongkok di proyek PLTU Tanjung Kasam yang dinilai menyalahi undang-undang dan perpres karena banyak TKA tidak bisa berbahasa Indonesia. Ditemui usai meninjau PLTU Tanjung Kasam dalam rangkaian kunjungan kerja reses ke Kepulauan Riau. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon mengkritisi dominasi TKA Tiongkok di PLTU kerjasama PT TJK Power sebagai anak perusahaan PLN Area Batam dengan China Hua Dian Engineering yang tidak bisa berbahasa Indonesia padahal sudah bekerja 3 tahun. Meski investasi penting, pemerintah harus memberi batasan jumlah TKA sebagai persyaratan investasi mengingat para investor asing telah mendapat keuntungan atas hasil eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Persyaratan-persyaratan yang lebih memagari terhadap tenaga kerja kita. Kita melihat tadi di room control saja hampir seluruhnya warga negara Tiongkok gitu. Dan bahkan sudah 3 tahun bekerja di sini juga tidak bisa bahasa Indonesia. Bahkan petunjuk-petunjuk apapun di sana juga berbahasa Tiongkok. Anggota Komisi 7 DPR Rimuh Tartompo menegaskan, pemerintah seharusnya tidak mempekerjakan TKA untuk jenis pekerjaan unskilled dan semiskilled, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang bisa dipekerjakan untuk jenis pekerjaan tersebut. Pertama, warga negara asing yang masuk yang dokumennya itu belum jelas. Yang kedua, orang Indonesia yang bekerja di situ sangat sedikit, mungkin tidak sampai 8% dari total pekerja. Dari Kepulauan Riau, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen melaporkan.